Pasah hijai Lamping, sisian Jalan Raya Kertasari, Kabupaten Bandung, nge seopat bulan rempaktur di atap geng Kituwae. Nomata kelok, eta Lamping, anu rempak tepikatilu puluh meter teh, pernah nah di pentasen Mapolsek Kertasari. Sabaladina bulan mainu, anyar kaliwat, salah seorang siswi, anu tumpak motor, tijungkel, kana eta gawir. Nyakawas Kitukayan Lamping, anu rempak tepikatilu puluh meter, anu pernah nah di Jalan Raya Utama Kertasari, Kabupaten Bandung. Balukar, eta Lamping, rempak, sawatara bagian Jalan Raya, anu kabawa rempak. Nomata kelok, eta Jalan, anu rempak tep pernah nah di pentasen Pisan Mapolsek Kertasari, turta kawasan diantepkan Kituwae ku Pemerintah, anu boga bawa nang. Padahal, eta Jalur teh, mangrupa jalur perekonomian masyarakat. Eta Jalan, anu rempak bulan April, anu anjar kaliwat teh, di erong balukartane, handa penanaka gerus cai, nalika usum ngiji. Tapi, tepi kakiwari, eta Jalan teh, ukur ditendenan aling-aling sapuratina, kawas pelang, ban urut, jeng tali. Kapolsek Kertasari, Ipdayoni, Agustina, nandesgen, dina tungtung bulan April nukes kaliwat, pemerintahan nuboga wonang kungsi nitenan eteralowak. Tapi, tepi kakiwari, tacanaya ketak naon-naon. Samalah, eta Lamping teh, gesmucunghuken korban, salah seorang siswi SMA, anu sejamulangka imahna, tumpak motor, tiga beruskanagawir. Hadena korban masih bisa diselamat, genna jandina kaian, tatu parna dinasakujur awakna. Kurang lebih 30 meter untuk longsornya, kemudian terjadi sekitar 4 bulan yang lalu, kemudian pemerintah pun sudah ada yang meninjau, tapi sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah perbaikannya. Pihak polisi ngegeingka sakum nanungan-nalar ke etat jalur sangkan lewi iatna, pangnak itu jalan diteralowakawilang heret, turlamping anu rempag teh perna na satu tas pengkolan. Pihak nami harap pemerintah daerah segancang nan ngomean etat lamping sangkan temucunghuken dei korban jiwa.